Terima kasih. Ada mereka yang kehilangan. Ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu. Tidak dua. Mereka pergi bergerogol dalam gelombang bernama... Kematian. Pandemi. Akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego. Bergerombol di sana-sini. Berhah-hihi mengabaikan yang diatur. Sungguh elok. Jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Pada hari ini saya akan memaparkan perkembangan COVID-19 selama bulan Agustus tahun 2021. Seperti yang kita ketahui, bahwa kasus positif sepanjang bulan Agustus kemarin telah mengalami penurunan. Secara kasus harian, jumlah kasus nasional di tanggal 29 Agustus dibandingkan dengan kasus di tanggal 15 Juli telah turun sebesar 86,9%. Jika dilihat secara bulanan, total kasus pada bulan Agustus adalah 664.829 kasus atau telah turun sebesar 45% dari bulan sebelumnya, yaitu Juli. Di mana kasus pada bulan Juli adalah yang tertinggi selama pandemi, yaitu sebesar 1.225.765 kasus. Tentunya kemampuan untuk menekan kasus hampir setengah dari sebelumnya dalam jangka waktu satu bulan adalah perkembangan yang baik. Namun, kita tidak boleh cepat berpuas diri. Mengingat, meskipun sudah mengalami penurunan, kasus di bulan ini masih dua kali lipat dari saat lonjakan pertama atau pada bulan Januari lalu. Idealnya, kita harus menekan kasus menjadi lebih sedikit dari total kasus pada bulan Januari lalu atau di bawah 331.052 kasus. Pada kesempatan ini, saya memberikan apresiasi kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah menaati peraturan yang ditetapkan pemerintah dalam bentuk PPKM selama bulan Juli dan Agustus dan berkontribusi langsung dalam menurunkan jumlah kasus. Upaya masyarakat untuk bersabar, menjaga protokol kesehatan, dan tidak melakukan perjalanan yang tidak mendesak menjadi salah satu penyumbang terbesar penurunan kasus ini. Selain itu, pada prinsipnya, pemerintah telah berusaha untuk melakukan sinkronisasi data antara pusat dan daerah. Namun demikian, kita perlu mengantisipasi delay data yang dapat berkontribusi terhadap perbedaan data dan berpotensi lebih tinggi dari seharusnya. Lebih lanjut, kasus aktif di bulan Agustus ini juga turun drastis jika dibandingkan dengan bulan Juli. Kasus aktif di akhir bulan Agustus berjumlah 196.281 atau 4,8 persen. Sedangkan pada bulan Juli, kasus aktif kita mencapai lebih dari 500.000 atau 16 persen. Angka kesembuhan juga mengalami peningkatan di mana pada bulan Agustus kesembuhan sebesar 942.281, sedangkan pada bulan Juli sebesar 896.501. Selain itu, bulan Agustus juga mencatatkan penurunan yang signifikan pada rata-rata positivity rate bulanan, yaitu 18,38 persen dari sebelumnya di bulan Juli mencapai 27,4 persen. Positivity rate dan kasus positif yang turun ini juga berdampak positif pada BOR, di mana BOR di bulan Agustus turun drastis menjadi 40,05 persen. Padahal di bulan Juli sempat mencapai 72,77 persen. Namun sayangnya, di luar semua indikator yang telah membaik, ternyata kematian di bulan Agustus kemarin bahkan masih lebih tinggi dibandingkan bulan Juli. Kematian di bulan Juli sebesar 34.394, sedangkan di bulan Agustus meningkat menjadi 37.330. Jika dilihat pada tingkat provinsi, maka 23 dari 34 provinsi telah menunjukkan penurunan kasus dibandingkan bulan Juli lalu. Yang perlu menjadi perhatian adalah masih ada 11 provinsi yang mengalami kenaikan jumlah kasus positif di bulan Agustus, jika dibandingkan dengan bulan Juli. Sebelas provinsi tersebut adalah Aceh naik 152 persen, Sulawesi Tengah naik 111 persen, Gorontalo naik 57 persen, kemudian Kalimantan Selatan naik 47 persen, Sumatera Utara naik 44 persen, Kalimantan Utara naik 24 persen, Bali naik 15 persen, Bangka Belitung naik 10 persen, dan Sulawesi Selatan naik 5 persen, serta Jambi naik 5 persen. Kemudian, jika dilihat pada kematian, maka dari 34 provinsi hanya 8 yang menunjukkan penurunan pada bulan Agustus dibandingkan dengan bulan Juli. Artinya, masih ada 16 provinsi yang mengalami kenaikan kematian, di mana 5 provinsi yang mengalami kenaikan tertinggi, diduduki oleh Bali, yaitu naik 752, Sumatera Utara naik 610, Lampung naik 585, Kalimantan Selatan naik 501, dan Sulawesi Tengah naik 470. Tentunya, kita tidak boleh lengah meski telah melihat perkembangan positif di bulan Agustus. Kenaikan kasus harus tetap diantisipasi, mengingat saat ini sudah mulai dilakukan pembukaan aktivitas sosial ekonomi secara bertahap. Ditambah lagi, varian Delta yang masih menjadi varian of concern yang paling banyak ditemukan di Indonesia dibandingkan varian lainnya. Sejak tahun 2020 hingga 1 September 2021, sudah dilakukan sekuens pada 5.790 sampel, di mana ditemukan 2.323 di antaranya merupakan varian of concern. Jumlah tersebut terdiri dari varian Alpha, yaitu 64 kasus, Beta 17 kasus, dan Delta 2.242 kasus. Kemudian, mengingat bahwa kasus pada bulan Agustus masih lebih tinggi dibandingkan dengan kasus pada gelombang pertama di bulan Januari, maka tugas kita dalam menurunkan kasus masih belum selesai. Oleh karena itu, kita tidak boleh berpuas diri dan harus tetap waspada agar pelonggaran kegiatan sosial ekonomi saat ini dapat berjalan dengan aman dan baik. Selain itu, kita memerlukan pendekatan khusus yang berfokus pada penurunan angka kematian. Kematian yang tinggi bisa disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya rumah sakit yang penuh, alat-alat yang tidak tersedia di rumah sakit rujukan, tidak adanya tempat isolasi terpusat, adanya tempat isolasi terpusat namun tidak dimanfaatkan dengan baik, atau bisa karena penanganan warga yang terkena COVID-19 tidak dilakukan dengan sesegera mungkin karena tidak berjalannya fungsi posko atau satgas di level kelurahan desa. Maka dari itu, pemerintah daerah tidak hanya wajib memahami data daerah, namun juga wajib mengaitkan satu data dengan yang lainnya agar dapat diidentifikasi masalah yang sebenarnya. Beberapa contoh data yang harus dikaitkan satu sama lain adalah sebagai berikut. Hubungkan data kematian dengan hal-hal yang berpotensi menjadi penyebab angka kematian yang masih tinggi, seperti data bor dan ketersediaan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Hubungkan data kematian dengan ketersediaan dan pemanfaatan tempat isolasi terpusat, bahkan hingga jumlah satgas posko dan pelaksanaan fungsi posko hingga tingkat RT-RW. Pemerintah daerah harus mulai meninjau karakteristik kematian di daerahnya masing-masing, baik berdasarkan usia maupun berdasarkan tingkat kejalannya. Pada prinsipnya, seluruh kepala daerah wajib mencari tahu penyebab kematian utama di daerahnya dan menghubungkan dengan keadaan dan kapasitas daerahnya masing-masing agar dapat segera menemukan akar permasalahan di daerahnya dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan terkait kemampuan vaksin COVID-19 di dalam dinamika varian virus COVID-19 yang berkembang sampai saat ini. Perlu diketahui bahwa seluruh vaksin untuk penyakit, termasuk vaksin COVID-19, yang mendapatkan izin untuk disuntikkan kepada masyarakat, telah melewati proses yang tidak sederhana. Hal ini semata-mata untuk memastikan kualitas dan keamanan vaksin yang terjamin. Proses pemantauan mutu vaksin dalam membentuk kekebalan terhadap virus COVID-19 bersifat berkelanjutan, karena tidak berhenti pada pengujian di laboratorium atau uji netralisasi saja, namun diteruskan kepada pemantauan kemampuan di dalam tubuh dengan skala komunitas atau masyarakat. Selanjutnya, hasil pemantauan vaksin di tubuh manusia ini menghasilkan angka efikasi dan efektivitas. Pada intinya, angka efikasi maupun efektivitas memiliki makna yang sama, yaitu hasil pengukuran kemampuan vaksin dalam membentuk kekebalan terhadap penyakit. Perbedaannya, angka efikasi didapatkan dari hasil uji klinis yang menggunakan populasi uji coba yang lebih rendah jumlahnya dan variasinya. Umumnya dipilih non-acak. Nilai efikasi menjadi standar yang harus dimiliki sebelum badan otoritas yang berwenang mengeluarkan EUA atau EUL. Sedangkan angka efektivitas didapatkan dari hasil penggunaan di masyarakat, sehingga populasinya bersifat acak dan beragam secara demografis seperti usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan, dan lain sebagainya. Pengamatan hasil vaksinasi real di lapangan dapat menunjukkan efektivitas vaksin dalam mencegah keparahan gejala, kematian, dan risiko perawatan di rumah sakit. Oleh sebab itu, perhitungan efektivitas ini sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah beserta dukungan dari berbagai kemitraan sejalan dengan proses percepatan cakupan vaksinasi ke masyarakat luas demi menjamin bahwa kekebalan benar-benar terbentuk. Mengingat upaya mencari tahu efektivitas vaksin akan membutuhkan sumber daya dan waktu yang tidak sedikit, maka uji netralisasi dapat dilakukan khususnya saat terjadi dinamika penularan penyakit yang tidak terduga seperti mutasi virus. Uji netralisasi tersebut berbasis laboratorium dengan tujuan mengamati kemampuan antibody sebagai salah satu komponen kekebalan tubuh yang ditimbulkan oleh vaksinasi dalam mengikat virus. Uji netralisasi menjadi penting digunakan saat adanya kebutuhan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, khususnya saat muncul importasi kasus yang mengandung varian baru saat upaya vaksinasi telah dijalankan. Seperti yang kita ketahui, dinamika varian virus COVID-19 telah menjadi tantangan bagi kita selama hampir dua tahun terakhir. WHO sendiri telah membagi hasil mutasi COVID-19 menjadi dua, yaitu varian of concern atau VOC, atau varian yang menjadi perhatian, dan varian of interest atau varian yang diamati. Sejauh ini kita perlu lebih waspada terhadap varian VOC karena telah terbukti menunjukkan perubahan karakteristik yang tergolong lebih menular atau infeksius daripada varian virus COVID-19 original atau aslinya yang pertama ditemukan di Wuhan, China tahun 2019 lalu. Sampai pada hari ini, telah ditemukan sebanyak tiga dari empat jenis VOC yang di Indonesia berdasarkan hasil 2.321 sekuens yaitu Alpha, Beta, dan Delta. Vaksin yang dikembangkan saat ini pada umumnya menggunakan virus original, sehingga munculnya varian baru berpotensi untuk menurunkan angka efikasi yang telah dikeluarkan. Meski menurun, masyarakat tidak perlu khawatir akan kemampuan vaksin khususnya terhadap kelima jenis vaksin yang telah digunakan di Indonesia. WHO telah menegaskan bahwa standar vaksin dengan kemampuan membentuk kekebalan yang baik ialah yang memiliki nilai efikasi atau efektivitas di atas 50%. Sikap yang tepat dengan adanya penurunan angka efektivitas vaksin setelah adanya varian ini ialah tidak berpuas diri terhadap angka capaian vaksinasi. Bahkan baiknya melebihi 70% dari populasi agar menjamin kekebalan komunitas secara sempurna terbentuk. Selain itu, beberapa faktor dapat mempengaruhi keberhasilan strategi vaksinasi. Kekebalan yang ditimbulkan oleh vaksin dapat terbentuk secara optimal apabila dosis yang diberikan sudah lengkap. Hal ini disebabkan karena setelah dosis pertama, kekebalan yang ditimbulkan akan turun dan perlu untuk dilakukan booster atau dosis kedua agar kekebalan dapat terbentuk dengan optimal dan bertahan dalam waktu yang lebih panjang. Vaksin yang telah disuntikkan masih tetap memberikan kemampuan pembentukan kekebalan yang tergolong baik atau mampu baik berdasarkan hasil uji lab, laboratorium maupun pengujian di populasi terhadap varian baru secara global khususnya VOC. Walaupun dari ilustrasi kita dapat melihat terdapat keragaman kemampuan vaksin baik yang sudah teruji di populasi dengan angka efektivitas lebih dari 50 persen menghasilkan antibody yang mampu mengikat virus berdasarkan berbagai metode penelitian di laboratorium maupun menunggu hasil studi kita tidak bisa berpatokan dengan hasil ini. Seiring dengan pertambahan data maka bukan tidak mungkin nantinya kita akan mampu meneliti kemampuan setiap jenis vaksin terhadap semua varian yang ada termasuk varian of interest. Data telah jelas menunjukkan tidak ada vaksin yang dapat menghasilkan kekebalan sempurna terhadap COVID-19. Oleh karena itu kita tidak bisa mengandalkan vaksin sebagai solusi tunggal di tengah dinamika COVID-19. Sampai hari ini kenaikan kasus masih terlihat bahkan di negara-negara yang telah melakukan vaksinasi dengan cakupan di atas 60 persen seperti Israel dan Islandia. Maka dari itu hal utama yang harus kita sadari adalah meskipun vaksin dapat meredam dampak akibat kenaikan kasus upaya penanganan pandemi dengan vaksinasi harus dibarengi dengan proteksi yang paling ideal yaitu menjalankan disiplin protokol kesehatan secara sempurna. Telah divaksinasi dosis penuh dan menjalani upaya 3T secara antisipatif. Sebagai penutup saya ingin menyampaikan informasi terkini terkait COVID-19 sesuai dengan surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 19 tahun 2021 maka Satgas Protokol Kesehatan 3M di fasilitas publik mulai dibentuk. Peran utama dari Satgas ini adalah untuk membantu mengurangi laju penularan COVID-19 di fasilitas publik. Hal ini dilakukan secara persuasif dengan mengajak setiap masyarakat yang ada di fasilitas publik untuk menerapkan protokol kesehatan seperti masuk dan keluar fasilitas publik melalui pintu yang berbeda, mengukur suhu, mengingatkan memakai masker dengan benar, mencuci tangan, dan memastikan pengunjung memindai barcode aplikasi peduli lindungi. Pada prinsipnya, transformasi digital di sektor kesehatan dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Transformasi digital ini dilakukan secara bertahap. Penyesuaian akan dilakukan sesuai dengan kondisi di lapangan dan ini merupakan bentuk transisi seiring dengan peningkatan kapasitas sistem maupun literasi digital. Dalam melakukan transformasi digital ini, pemerintah selalu mengutamakan keamanan data masyarakat. Oleh karena itu, untuk memastikan keamanan data yang tersimpan, Kementerian Kesehatan sudah melakukan penelusuran terkait dengan kebocoran data pengguna pada Electronic Health Alert Card atau EHEC. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga telah berkoordinasi dan menindaklanjuti permasalahan ini kepada pihak yang berwajib dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Demikian konferensi pers pada hari ini. Saya lanjutkan dengan sesi tanya-jawab media. Terima kasih. Terdapat beberapa pertanyaan dari media. Prof. Pertama dari fitri, likutanam.com. Badan Pusat Statistik mencatat mobilitas penduduk periode Agustus 2021 membaik dibandingkan Juli 2021 saat PPKM. Sementara itu, mobilitas di rumah menurun pada Agustus 2021 sebesar 10 persen. Bagaimana tanggapan Satkes terkait hal ini? Apakah kenaikan mobilitas tersebut seiring dengan kepatuan protokol kesehatan masyarakat? Terima kasih, likutanam.com. Berdasarkan data kepatuan protokol kesehatan tingkat nasional, terlihat terus terjadi peningkatan jumlah orang yang dipantau. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah melakukan monitoring di tiap sektor kehidupan masyarakat semata-mata untuk keselamatan dan kesehatan masyarakat. Walau begitu, berdasarkan hasil pemantauan, diketahui masih ada 20,68 persen kabupaten kota dan 22,61 persen kecamatan dan 23,63 persen desa atau kelurahan yang lebih dari 3 per 4 penduduknya belum mematuhi memakai masker. Sedangkan 21,99 persen kabupaten kota, 25,06 persen kecamatan dan 23,98 persen desa atau kelurahan yang lebih dari 3 per 4 penduduknya belum patuh dalam menjaga jarak. Ada pun titik-titik kerumunan yang memiliki tingkat ketidakpatuan yang tinggi diantaranya restoran, kedai, bandara, jalan umum, dan rumah. Hal ini perlu menjadi motivasi bagi kita bersama untuk mengevaluasi kembali sudah sejauh mana peran kita mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Semoga kedepannya kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan akan semakin meningkat, dilaksanakan penuh tanggung jawab di manapun dan kapapun kita berada. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Fahri, medkom.id. WHO dalam laporannya menyebut varian COVID-19 MU atau secara ilmiah dikenal sebagai B.1.621 dan telah diklasifikasikan sebagai varian of interest. Kabarnya varian ini lebih resisten atau kebal terhadap vaksin. Sejauh ini data yang diterima Satgas Penanganan COVID-19 seperti apa karakteristik varian MU tersebut. Bagaimana Satgas Penanganan COVID-19 menyikapi laporan WHO itu khususnya dalam hal penanganan pencegahan penularan varian MU. Terima kasih pada medkom.id. Sejak 31 Agustus lalu varian B.1.621 yang pertama kali ditemukan di Kolombia ini telah ditetapkan menjadi tambahan varian yang masuk dalam kategori varian of interest. Saat ini perseberannya sudah ditemukan di beberapa negara lain di Amerika Selatan dan Eropa. Status VOI diberikan pada varian yang sedang diamati untuk dapat memberikan kesimpulan bahwa varian ini bersifat lebih infeksius daripada varian originalnya. Walaupun saat ini kondisi saat cenderung normal dan beberapa pembukaan sektor juga secara gradual dilakukan, pemerintah terus berusaha mengawasi mobilitas dalam dan luar negeri dengan penuh kehati-hatian. Demikian, terima kasih atas pertanyaan dari media dan kerjasamanya. Dengan demikian konferensi pers kami akhiri. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.